Hai berikut ini cara mengatasi layar HP realme tidak bisa disentuh biasanya itu tidak bisa disentuh gara-gara sensor proximity nya ini tertutup debu jadi langkah pertama kalian bisa bersihkan di bagian atas ini kalau ada tertutup casing casingnya dibuka dulu biasanya ada peringatan pas kita tidak bisa disentuh itu ada peringatan gangguan di bagian ini atau tidak jadi sensor di atas ini fungsinya itu untuk membaca sensor kedekatan jadi kalau dia tertutup debu nah layarnya tidak bisa digerakkan itu dia membacanya dalam mode saku jadi kalau dalam risatu ini kan tertutup nah otomatis tidak bisa digerakkan kalau tersentuh apapun untuk itu kalau layar kalian tidak bisa digerakkan kalian bisa tekan tombol power ini dan tombol volume atas secara bersamaan sekitar 10 detik untuk mematikan dan ulang HP nya seperti ini tekan sekitar 10 detik maka HP kalian yang tidak bisa ditekan layarnya itu dia akan restart ulang restart ulang itu bukan reset nah dia hidup ulang tekan tombol power dan tombol volume atas untuk mengatasinya biasanya kalau kita restart dia akan kembali normal nanti kalian di akhir video saya akan tunjukkan untuk mematikan mode sakunya supaya kedepannya tidak ada gangguan nah seperti ini untuk mode sakunya kalian bisa cek di bagian ini di bagian pengaturan pengaturan sistem yang ini setelah namanya setelah masuk di setelan pilih bagian ini ada namanya kontrol pintar nah ini ada mode kantung ini dimatikan jadi setelah dimatikan biasanya HP kita akan normal itu saja semoga bermanfaat terima kasih terima kasih